Jadi tolong ingat Bapak, sosok, seorang sosok intelektual yang umpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, sangat penuh, penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela Wong Cili. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem, ya saya bilang sama beliau. Ya untuk apa ada aturan hukum, kalau semuanya pada diem, ayo Pak kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah SWT dan rakyat Indonesia. Kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.